Video viral di media sosial memperlihatkan pengendara sepeda motor menyeberangi melewati jembatan yang tergenang air sehingga tidak melihat jalan secara langsung. Dalam video yang diunggah akun Twitter, Kodok Ijo, memperlihatkan keahlian pengendara tersebut saat melewati jembatan yang tidak kelihatan. Apalagi sebagian motor sebetulnya terendam air. Bicara mengenai kestabilan berkendara, Jusri Pulubuhu Training Direktur Jakarta Defensive Driving Center mengatakan, motor tidak kenal stabilitas. Jusri mengatakan, istilah yang dipakai yaitu seimbang, berarti bobot di empat sisi beaker, atas bawah depan belakang, harus proporsional. Faktor lain untuk mendapatkan keseimbangan yakni dengan posisi berkendaranya ergonomis dan dinamis. Elemen dinamis berarti beaker bisa bergerak bebas untuk menyeimbangkan kembali motornya apabila ada gangguan. Kemudian mengenai batas aman menyeberang genangan air, Technical Service Division PT Astra Honda Motor Endro Sutarno mengatakan, sebelum melintas dipastikan terlebih dahulu ketinggian air tidak melebihi dari ujung kalpot sepeda motor. Endro juga mengatakan, sebaiknya pengendara meyakinkan terlebih dahulu apakah ruas jalan yang tergenang tersebut aman untuk dilewati. Terima kasih telah menonton!